Intro Gerongkongan Lesti Kejora bergeser akibat KDRT Ini penjelasan ahli Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi dangdut Lesti Kejora diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya Rizky Bilar Belakangan disebutkan bahwa kerongkongan Lesti Kejora bergeser karena diduga dicekik oleh Rizky Bilar Ahli spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI Prof. Ariefah Rialsyam mengatakan menurutnya informasi seputar kerongkongan bergeser secara medis kurang tepat Menurutnya tak ada istilah kerongkongan bergeser Saya rasa info tentang gangguan ini kurang tepat Karena kerongkongan tidak bisa bergeser Katanya kepada Ciawapos.com Ia menjelaskan kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan atas Kerongkongan berbentuk seperti tabung bagian dari saluran cerna Atas dan bagian kerongkongan bawahnya berlanjut ke lambu Kerongkongan terdiri dari tiga bagian kerongkongan atas Proximal, tengah, medial dan bawah distal Gangguan kerongkongan bawah terkait penyakit gort yang saat ini sedang tren Kerongkongan atas ini berdekatan dengan trech Bagian atas dari saluran pernafasan yang diatasnya ada pita suara atau laring Lalu apakah kerongkongan bisa bergeser jika mengalami trauma atau dicekik? Jadi kalau terjadi trauma pada lahir atas yang terkena tenggorokan bukan kerongkongan Suatu daerah diatas kerongkongan dan trechia? Jelasnya Tetapi kalau pun proses pencikikan di bawah tenggorokan maka yang trauma trechia atau batang tenggorokan jelasnya Dan jika pencikikan terus terjadi bisa menyebabkan gangguan jalan nafas jika berlanjut bisa fatal Batas tenggorokan atau trechia bisa mengalami pergeseran atau deviasi karena pembengkakan pada daerah trechia atas bisa karena trauma atau tumor Bahkan kalau pembengkakan meluas bisa mengganggu proses penelan Hal ini meluruskan info yang beredar tentang kerongkongan bergeser Ungkap Profesor Ari Terima kasih telah menonton! Artic Benda usai melaporkan rizky gular ke polisi Lesti Kejora sepertinya sangat terpukul dengan penutup pangkapan yang dianggapnya Usai melaporkan suaminya rizky gular ke polisi Lesti pun diketahui menjalani perawatan di rumah sakit Mantan pengajara dari Lesti Kejora Melatakan ibu paling lama tersebut segera diawati rumah sakit Untuk memuniksa kesihatan Lesti Tijora diketahui di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Lesti dan Bilar pernah jadi klien saya dan saya sedang foto terlebih dahulu Kata Sandi Arifin di rumah sakit Bunda Cengker Samenteng Lagi saya yang selanjutkan kondisi dari Lesti Tijora Sandi Arifin mengaku belum dicampurkan kondisi tersebut lebih jauh Dia sedang mengurangkan kata Sandi Arifin Satu sedugaan KDRT semeniksa timis yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sejauh ini pendidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal terkait dengan laporan dari Lesti Tijora itu Pendidik dilakukan pemeriksaan awal dan melintas kisim korban untuk menyiapkan laporan Kata Kepala Judang Mas Polganu Ketua Jelak Kondes Tijora Cifat Pendidik juga berencana untuk pemeriksa Lesti Tijora yang diduga mengelami tindak pidana KDRT Yang dilakukan oleh Trik Bilar Kasih tinggal meneliti kepolisian ini juga menyukurkan kisim korban yang pernah dikata oleh kondisi dari Lesti Tijora Menurut kondisi dari Lesti Tijora tidak melakukan pemeriksaan kepolisian Tijora Cifat Pesatnya Bilar, jaga Lesti dan jangan pernah dikata oleh kondisi yang tidak menyukur Kata Inul Darapista beberapa waktu lalu Jika benar tidak pemupulan Dara Plasti secara itu dilakukan Rizky Bilar tidak hanya berhadapan dengan polisi Bilar juga berhadapan dengan saya Tegas Inul Darapista Alami KDRT dari dicukik hingga dibenting Lesti beberkan sikap asli Bilar Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Rizky Bilar dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora Dalam rejian pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar Emosi karena Lesti ini meminta diperlengkan saja ke orang tuanya Sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan Papar Kapitumas Pol Dama Terjaya Kombes Pol M. Drazul Fan Dalam keterangannya Terlapor mencekik layar korbani Gajah Tuklantai dan dilakukan berulang-ulang Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi Dan membanti korban pelantai Dan berulang kembali sambungnya Kejadian tersebut membuat publik kembali Mengunik kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Salah satunya pria pengakuan Lesti kejora Terkait sifat kentramental Si kata itu orangnya gedebang-gedebuk Kalau kesel Saat itu juga dia langsung marah Tapi cuma sebentar Cerita Lesti dikutip dari Youtube Bayi Paula Jadi kalau mau ngomong itu Harus hati-hati Ini menyakitin orang apa enggak Kalau dede sampein Maksudnya gitu Samennya Ternyata Lesti sikap impramental tersebut Juga pernah diakui oleh Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya Sering sungguh pendek Hingga membutuhkan sikap dengan Lesti kejora Aku orangnya kadang meredak-legak Dan gampang menikam Menganggapin sesuatu Makanya aku kadang butuh sosok yang penenang Dede itu memenuhi yang aku butuhkan Pungkas Bilar dikutip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terima kasih telah menonton